Golok sakti jilid 1. Pada suatu musim rontok, tiupannya seng angin di waktu malam meresap ke tulang-tulang, di jalan raya dari kota Sian tampak sangat sepi, seakan-akan orang merasa segan untuk berkeluyuran sekalipun seng rembulan tampak terang-benderang, menerangi jagad yang luas. Sunyi senyap, hanya terdengar sayup-sayup meniupnya seng angin. Saat itu tiba-tiba pintu salah satu rumah penginapan terbuka, tampak dengan perlahan-lahan ada berjalan keluar seorang muda. Sambil menggendong tangannya, pemuda itu telah jalan di jalan raya dengan banyak pikiran ngelamun rupanya, sebab saban-saban ia merandek mengawasi pada seng putri malam, siapa seolah-olah dianggap kawan satu-satunya pada malam yang sunyi itu. Pemuda itu berperawakan tegap hidungnya mancung, matanya bersinar jernih, cakap dan tampan keadaan pemuda itu, hanya sayang ia mengenakan pakaian yang apak tidak terurus suatu tanda bahwa ia bukannya dari golongan mampu. Meskipun dalam pakaian yang agak mesum, kenyataannya tidak menghilangkan air muka yang gagah dan tampan, perawakannya yang kokoh kekar, suatu tubuh yang sempurna yang menjadi idaman-idamannya para pemudi. Selama berjalan dengan sebentar-bentar merandek mengawasi rembulan yang indah terang, sering helaan napasnya, seperti juga ia sedang sangat berduka. Kini ia sudah berumur 21 tahun, bekerja pada satu kantor Piao Kiok, perusahaan mengantar barang. Sejak kecil ia kerja, ialah dari zaman jadi pesuruh sehingga sekarang sudah dewasa ia merasakan dirinya tidak ada majunya, meskipun ia banyak tahu segala urusan Piao Kiok dan kenal banyak orang dan mempunyai banyak sahabat. Itulah disebabkan ia dikenal hanya satu pemuda biasa saja, tidak kenal ilmu silat. Dalam perusahaan Piao justru sangat dipentingkan orang yang pandai silat, untuk dijadikan Piao Usu, tukang antar barang, untuk melindungi barang-barang yang diantarnya di perjalanan jangan sampai kena diganggu oleh orang jahat. Di samping pandai silat juga orang yang menjadi Piao Suu harus bisa menyesuaikan diri, pandai bicara dan merendah di waktu perlu dan bengis juga jikalau temponya meminta itu. Justru pemuda ini tidak ada mempunyai kepandayan yang sempurna itu maka meskipun sudah lama bekerja dalam perusahaan Piao tidak juga ia mendapat kenaikan pangkat dalam penghidupannya. Inilah ada pandangannya Piao Tau, kepala pengantar barang, saja atas dirinya anak muda itu, sedang yang sebenarnya diam-diam ia sudah mempunyai kepandayan yang boleh ditonjolkan di antara kawan-kawannya mungkin juga sesama kawan sekerjanya tidak ada yang tahan menempur anak muda itu. Justru ia tidak pernah memperlihatkan kepandayannya itu, maka di antara kawan-kawannya menganggap ia hanya seorang muda biasa saja yang tidak punya kepandayan bu, ilmu silat, bahkan di antaranya ada yang menganggap ia pemuda tolol penakut. Kera bagaimana ia mendapatkan kepandayan silatnya itu? Itulah adalah kejadian pada 5 tahun yang lampau, ia waktu itu baru berumur 16 tahun. Kejadian di kota Kilam, ketika pada suatu hari ia sedang jalan melewati sebuah sawah ia menemukan seorang anak kecil perempuan berumur 12 tahun sedang menangis di pinggir sawah karena boneka mainannya telah kecemplung ke dalam sawah yang banyak airnya. Ia takut turun untuk mengambilnya, maka ia jadi menangis sendirian. Dilihat dari pakaiannya, si gadis cilik itu mengenakan pakaian yang mewah, ada suatu tanda bahwa ia anak seorang hartawan lantaran pakaiannya air, bagus itu rupanya yang membuat ia takut nyebur ke dalam sawah untuk mengambil bonekanya. Anak muda itu lalu menghampiri dan menanya, Hei, adik cilik, kenapa kau menangis sendirian di sini? Sambil menyusut air matanya dan masih terisak-isak, tangannya yang mungil menunjuk ke sawah di mana bonekanya sedang ngambang di sana. Adik kecil, kau jangan nangis, nanti aku tolong ambilkan untuk kau, kata si pemuda berbareng. Ia telah membuka sepatunya dan menggulung naik celananya. Si gadis cilik tidak menjawab, haria ia segera berhenti menangisnya dan mengawasi si anak muda yang ngerobok ke dalam sawah untuk mengambilkan barang mainannya. Waktu itu keadaan udara sangat dinginnya, angin meniup tidak berhentinya, akan tetapi si pemuda tidak menghiraukan itu semua dan melanjutkan pertolongannya. Ketika ia sudah naik kembali, ia serahkan boneka itu kepada pemiliknya. Bukan main girangnya si nona cilik, bukan saja ia berhenti menangis, bahkan tersenyum-senyum memperlihatkan air. Mukanya yang manis menarik dan serasang sujennya yang tak dapat dilupakan begitu saja. Koko, kau baik sekali sudah tolong ambilkan bonekaku, katanya dengan sikap berterima kasih. Adik kecil, bonekamu aku sudah tolong ambilkan, harap jangan dilemparkan lagi ke tengah sawah, sebab nanti tidak ada yang mau ambilkan, karena aku sudah pergi jauh dari sini. Anak muda itu ketawa, menyambut senyumannya si nona cilik. Koko kalau saja yayaku ada di sini tentu tidak akan mengaturkan terima kasih, sambung suara nyaring di belakang mereka, entah sejak kapan ada orang di belakangnya dua orang itu. Ketika mereka berpaling dengan kaget, ternyata orang yang menyambung perkataannya si nona cilik ada engkongnya sendiri. Lekas si nona memburu dan memeluk pahanya seng engkong menggelendot dengan rumen yang nailman sekali. Ha, 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 bagus kata orang tua tadi sambil mengelus-elus kepalanya seng cucu. Kau terima budi. Yayamu yang disuruh membilang terima kasih. Ya, ya, kau sombong betul, jawab seng cucu, sambil mencubit pahanya seng engkong matanya terus mengawaskan pada anak muda di depannya, ia meneruskan berkata. Ya, ya, coba lihat itu koko kedinginan, apakah kau tega antapkan saja di dalam keadaan demikian sedang dia sudah memberikan pertolongan kepada Hang Ji Yee, seng engkong mengawasi pada anak muda di depannya. Eh, ya, ya, apakah tidak baik Hang Ji Yee ajari dia ilmu bersemedi, supaya dia bisa tahan dingin dan tidak menggigil seperti sekarang? Seng engkong melengak mendengar kata-kata cucunya. Hang Ji Yee, kau ada satu anak perempuan mana boleh berlaku demikian seng engkong berkata sambil mengelus-elus jenggotnya yang panjang. Si gadis cilik yar bernama Hang Ji Yee jebikan bibirnya cemberut, hingga seng engkong tidak tahan kalau tidak ketawa. Kalau Hang Ji Yee tidak boleh menurunkan pelajaran itu, ya, ya, yang harus mengajarnya baru berarti kita pulang terima kasih, hai, 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 gadis cilik itu cekikikan ketawa. Lucu sekali lagaknya. Tadi ia menjebikan bibirnya yang mungil, cemberut seperti yang marah kepada engkongnya, sekarang ia cekikikan ketawa dengan manisnya, teralami sujemnya yang membuat si anak muda yang menyaksikannya tak dapat melupakannya. Sungguh manis sekali anak ini, entah kalau dia sudah jadi besar, tentu luar biasa cantiknya dan murah hati kepada sesamanya demikian. Dan diam-diam ia berkata dalam hatinya. Sementara itu hawa dingin sudah menyerang dengan hebatnya, lah merasakan tubuhnya kesemutan, hampir-hampir ia tidak dapat berdiri tegak. Hei, bocahkah sebenarnya dari mana dan siapa namamu tanya engkong si Hang Jie. Aku, aku, Si Ho dan bernama Tiong Jong adalah, ia tak dapat meneruskan bicaranya, karena tidak tahan bibirnya bergemetaran, tubuhnya menggigil kedinginan, hingga si gadis cilik yang melihatnya menjadi kaget dan berteriak pada engkongnya. Hei, yeaya kau jangan biarkan koko mati kedinginan. Orang tua itu juga kasihan melihat keadaannya I Ho Tiong Jong, sebab ia sampai demikian keadaannya gara-gara ngerobok dalam sawah untuk mengambilkan boneka anaknya, maka ia cepat merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah botol kecil. Dari mana ia mengeluarkan sebutir pil diberikan kepada Ho Tiong Jong sambil berkata, Hei, bocah, cepat-cepat kau telan obat ini untuk mengusir hawa dingin dan keadaanmu akan pulih kembali dalam waktu sekejapan saja. Koko kau lekas-lekas menelannya. Hang Jie menimbrung, parasnya menunjuk rasa khawatir, akan tetapi wajahnya tetap ramai dengan senyuman. Ho Tiong Jong sebenarnya ada satu pemuda yang angkuh adatnya, ia tidak mau gampang-gampang menerima budi orang, tapi karena melihat si orang tua dan gadisnya ada demikian sungguh-sungguh kelihatannya memberikan obatnya, maka ia mau juga menerimanya dan terus ditelannya. Benar saja obat itu manjur sebab ketika sudah berada di perutnya perlahan-lahan ia merasakan ada hawa panas yang mendorong hawa dingin dan tubuhnya lantas tidak begitu kedinginan lagi, akan kemudian sudah kembali normal. Diam-diam ia merasa kagum akan obatnya si orang tua yang demikian mustajab. Banyak terima kasih atas pertolorgan lope, sehingga sekarang aku sudah sembuh dari kedinginan kata Ho Tiong Jong dengan hormat. Orang tua itu ketawa bergelak-gelak. Hei bocah kau tahu obat yang tadi ku kasihkan padamu. Ia ada pil siow yang tan bikinan leluhurku, siapa yang makan pil itu bukan saja khasiatnya untuk menolak hawa dingin akan tetapi juga dapat memberikan tenaga tanpa disadari. Ho Tiong Jong hanya anggukan kepalanya. Bocah, kata lagi siorang tua, kalau namamu Tiong Jong tentu kau ada anak yang kedua. Kau sebenarnya anak siapa dan apa kerjanya orang tuamu? Ho Tiong Jong geleng-gelengkan kepalanya. Aku sebatang kera, tidak kenal engko dan tidak kenal orang tua, di mana mereka berada aku juga tidak tahu, jawabnya. Orang tua itu setelah melengak sejenak lalu berkata lagi. Kasihan, kau sudah sebatang kera, sekarang kau bekerja apa? Aku bekerja pada kantor priau kliok. Jawab Ho Tiong Jong singkat. Anak muda itu tampak kurang puas melayani orang tua itu bicara, karena sikapnya si orang tua agak tawar dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan agaknya seperti terpaksa. Ye A Ye A, menyelak si gadis cilik, koko barusan sudah menelan si Aoyang Tan, pengaruhnya pil ini hanya beberapa hari saja tidak lebih baik ajak dia pulang ke rumah untuk diajari ilmu bersemedi supaya dia tidak kedinginan lagi. Hang Ji Ye, kau terlalu banyak omong, Seng Engkong menyesali. Ye A Ye A, kalau kau keberatan, Hang Ji Ye yang mengajari dia. Hang Ji Ye memotong Seng Engkong. Apa barusan kau tidak dengar yayamu bilang bahwa kau ada orang perempuan, mana boleh berbuat demikian? Tapi Ye A Ye A, aku kasihan padanya. Dia sudah menolong aku, maka sepantasnya kalau aku membalas budinya dengan mengasih apa-apa yang berarti. Seng Engkong kewalahan dengan cucunya yang bawal. Meskipun usianya masih kecil, ternyata tadi cilik ini pintar dan sering bikin orang tuanya kewalahan kalau berdebat dengannya. Ya sudah, aku nanti ajarkan dia ilmu yang berani, sebagai tanda terima kasihnya kau, anak bawal Seng Engkong berkata sambil ketawa. Si gadis cilik monyongkan mulutnya yang mungil tapi diam-diam dalam hatinya merasa sangat girang Engkongnya meluluskan keinginannya. Ia lalu menghampiri Hotiongjong kepada siapa ia berkata. Koko, mari ikut kami pulang, di sana kau akan dia cari ilmu yang membuat tubuhmu sehat segar, tidak takut dingin lagi. Terima kasih, dik, kau baik sekali lapi. Tapi apa? Jangan pakai tapi, kalau kau mau mengangkat nama sebagai laki-laki harus mempunyai ilmu yang berarti. Kalau kau lepaskan kesempatan ini kau akan menyesal selama-lamanya. Hotiongjong tundukkan kepalanya. Sebenarnya ia hendak menolak undangannya Seng adik kecil itu, karena melihat sikap si orang tua yang tidak mencocokkan hatinya. Akan tetapi, mendengar kata-kata si gadis cilik yang belakangan, membuat semangatnya terbangun. Matanya mengawasi sejenak kepada si orang tua di depannya, seakan-akan ia hendak menilai apakah benar orang tua ini ada mempunyai ilmu yang akan mengangkat nadanya di kemudian hari? Kau jangan ragu-ragu, asal lotakmu encer dan cepat menyangkok apa yang dipelajari oleh yayaku aku tanggung kau akan ternama. Ilmu, ilmunya, sampai di sini si gadis melirik pada engkongnya yang terus menyaksikan tingkah lakunya sedang memujuk si anak muda, hampir berbisik suaranya ia meneruskan ilmu tenaga dalamnya dan golok keramatnya tanpa tandingan di dunia ini. Ho Tiong Jong kaget dibuatnya. Matanya membelalak mengawasi Hang Jie yang lucu dan jenaka segala gerak-geriknya. Mengingat kebaikannya si gadis cilik yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan dirinya, maka ia mau juga datang ke rumahnya si orang tua di mana sejak hari itu ia telah diajari ilmu mengatur pernapasan. Sehari lewat sehari ia bersemedi, merasa bahwa kemajuan apa-apa tidak dirasakan olehnya selain badannya dirasakan lebih segar dan enteng. Pada suatu hari ketika ia sedang menjalankan latihannya, engkongnya Hang Jie datang di luar tahunya. Orang tua itu mengawasi lama juga, akhirnya berkata pada dirinya sendiri. Ah, tak diragukan lagi memang bocah ini bagus sekali tulang bakatnya. Kalau dia dapat meyakinkan dengan mahir ilmu goloknya, pasti di kalangan Kang Ong Sukar ia mencari tandingannya. Kemudian ia berdehem, hingga Ho Tiong Jung yang sedang bersemedi membuka matanya. Ketika ia bergerak hendak bangun memberi hormat dicegah oleh si orang tua itu yang berkata, Bocah, bakatmu aku lihat bagus sekali. Aku mau menurunkan padamu ilmu golok 18 jurus yang lihai sekali. Ilmu golok itu asalnya dari Xiao Lim si bukan ciptaanku sendiri. Asalkah sudah mahir dengan 18 jurus ini, jikalau bertempur, belum habis kau menjalankan 18 jurus ilmu golokmu itu pasti musuhmu sudah ngacir kalau tidak kena dipukul rubuh tanpa ampun. Bagaimana, apakah suka belajar ilmu ini Ho Tiong Jung sangat girang hatinya, tapi ia tidak utarakan itu jawabannya. Terima kasih atas perhatian Lope katanya. Kalau Lope suka menurunkan ilmu itu kepadaku bagaimana aku tidak menjadi girang? Budi mana tentu aku tak dapat melupakannya. Tanda petik. Sambil mengurut-urut jenggotnya orang tua itu tertawa. Mulai hari itu Ho Tiong Jung telah digembleng dalam pelajaran ilmu golok keramat atau Butek Sintu, ilmu golok tanpa tandingan. Berkat otaknya yang encer, kemauan hati yang keras, membuat dalam sedikit tempo saja Ho Tiong Jung telah mendapat kemajuan yang pesat sekali. 12 jurus ilmu golok dari jumlah 18 jurus telah ia apal betul, hingga orang tua itu melihatnya merasa sangat girang dan kagum akan kemajuannya bocah yang tidak dikenal siapa orang tuanya itu. Tapi entah sifatnya memang begitu, atau ia ada sedikit memandang rendah kepada sebocah yang tidak ketahuan asal-usulnya, si orang tua selama waktu-waktu menurunkan pelajarannya telah menunjuk sikap yang dingin terhadap Ho Tiong Jung, hingga pemuda ini merasa tidak enak hati. Demikian, pada suatu hari Ho Tiong Jung panggil oleh orang tua itu dan berkata kepadanya, Tiong Jung sekarang kau boleh pulang. Kau teruskan latihanmu selama setahun yang mendatang, jikalau kau sudah memahirkan ilmu mengentengkan tubuh sampai bisa melompati loteng beberapa tingkat, kau boleh bilik kembali ke sini dan aku akan terima kau menjadi muridku. Itu enam jurus lagi dari ilmu golokmu yang belum kau dapati, akan ku turunkan semuanya kepadamu. Nah, sekarang kau boleh berangkat pulang. Ho Tiong Jung yang mendengar bicaranya orang tua menjadi kesima ia berdiri terpaku mengawasi si orang tua, sebab ia tidak menyangka sekali dirinya dipanggil buat terima pesenan tadi yang tidak enak didengarnya. Ia menganggap seakan-akan si orang tua itu mengusir pada dirinya. Sebenarnya ia sudah mulai bertah dalam rumahnya si orang tua, selainnya hari-hari ia menerima pelajaran ilmu golok dari orang tua itu, di waktu-waktu yang senggang Hang Jie suka menemani padanya. Kelakuannya gadis cilik itu yang lucu jenaka membuat ia tidak merasa bahwa dirinya hidup dalam dunia ini ada sebatang kera. Sering Hang Jie membawakan makanan apa-apa kepadanya dan ngobrol ke barat ke timur dengan gembira. Bukan saja ia tidak merasa kesepian, malah semangatnya terbangun untuk meyakinkan ilmunya dengan sungguh-sungguh untuk menjadi satu pendekar. Semua itu ada anjurannya si darah cilik yang manis menarik hati. Tapi sekarang ia disuruh berlalu dengan tiba-tiba seolah-olah ia diusir oleh YAYA-nya si gadis. Hatinya yang tinggi, angkuh dan tidak mudah dihina orang, menganggap si orang tua sudah tidak senang akan dirinya. Maka dalam gusarnya, ia sudah meninggalkan rumah itu tanpa pamit dari orang tua yang baik hari itu, dan juga dari si darah cilik yang melepas budi kepadanya. Ia tidak balik kembali dalam tempo setahun seperti dipesan si orang tua. Kini setelah Seng waktu lewat lima tahun, tiba-tiba perasaan menyesal telah mengaduk dalam otaknya. Di bawahnya sinarnya rembulau yang terang, ia termenung-menung memikirkan pada kejadian lima tahun yang lampau. Dipikir dalam-dalam lama rasa dirinya betul-betul tidak tahu diri, tidak punya perasaan. Terima kasih kepada si orang tua yang menurunkan pelajaran 12 jurus ilmu golok keramat kepadanya dan melupakan Hang Jie yang lucu menarik. Semakin dia diingat ia semakin terkenang kepada dua orang itu, lebih-lebih terhadap si darah cilik dengan sujunnya yang menyolok pada saat ia ketawa tidak bisa dilupakan olehnya. Entah Hang Jie sekarang ini tentu ia sudah besar dan menjadi seorang gadis cantik menarik dan membuat tiap pemuda terpesona karenanya. Selama lima tahun itu tidak putusnya Ho Tiong Jong berlatih ilmu golok keramatnya hingga tidak heran kalau untuk 12 jurus itu ilmunya sudah apal. Sebenarnya ia pikir sekarang ia sudah mahir dalam ilmu itu, sekalipun belum pernah dijajal karena tidak ada musuhnya, sebaiknya ia membeli sebilah golok baja untuk digantung di pinggangnya, dengan mana dirinya tidak akan dipandang tolol penakut lagi. Pada malam itu, selagi ia melamun enak-enaknya mengenangkan pada jaman lima tahun yang lampau, tiba-tiba ia dikagetkan oleh munculnya seorang muda dengan dandanan seperti satu pelajar. Pemuda itu cakep sekali, mukanya putih dan bibirnya merah, gigi putih matanya jeli ditawungi oleh alis yang melengkung indah sekali, hingga Ho Tiong Jong yang melihatnya dibikin terpesona menyaksikan seorang muda yang demikian cakepnya. Ketika pemuda itu lewat di depannya, tiba-tiba hentikan tindakannya dan tertawa kepadanya. Ho Tiong Jong jawab ini dengan anggukan kepalanya. Sahabat, tiba-tiba pemuda pelajar itu berkata, langit dan laut sama-sama biru warnanya, aku tidak akan menanya apa yang lampau, hanya ingin mengetahui apa maksudmu menggadangi seng rembulan. Suaranya itu kedengaran sangat merdu, terasa berkumandang dalam telinganya. Ho Tiong Jong gelisah, karena ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-katanya pemuda pelajar tadi. Melihat Ho Tiong Jong memisu, pemuda pelajar itu telah perdengarkan pula suranya yang merdu. Menurut pandanganku, kau adalah seorang yang alim. Aku sebenarnya baru pulang dari luar kota dan menikmati bulan yang cemerlang ini. Kalau melihat tanah seperti bertaburan parah karena sorotnya seng dewi malam, aku merasa seperti hidup bukannya di dunia yang penuh manusia. Ho Tiong Jong hanya anggukan kepalanya, ia tidak tahu apa yang ia harus jawab akan kata-katanya pemuda pelajar itu. Aku bernama Seng Giok Chin, kata pula si pemuda pelajar, sudilah kau memperkenalkan namamu juga? Tanda petik. Belum pertanyaan ini dijawab, pemuda pelajar itu melihat pakaiannya Ho Tiong Jong yang cumpang camping, membikin ia kerutkan alisnya yaak lentik sejenak lalu menyambung perkataannya. Ya, gelorannya Seng Ngombak selalu menimbulkan rupa-rupa perasaan dalam sanubari kita. Rupanya aku bawel dan telah membingungkan pikiranmu bukan? Ya maafkan aku, Seng Siang Kong. Aku karena tidak bersekolah, maka sudah tidak mengerti dengan kata-katamu barusan itu, apa yang sebenarnya kau ada maksudkan demikian Ho Tiong Jong paksakan berkata dan pura-pura batuk-batuk. Hei, kau berada di sini ada urusan apa tanya si pemuda jengkel. Aku? Aku bekerja dalam perusahaan mengantar barang. Selaka dua belas aku sudah capai menggoyang lidah, jawabannya hanya secara tolong ini. Setelah berludah, pemuda pelajar itu mengangkat kakinya berlalu, tapi belum ia berjalan jauh tiba-tiba memalingkan kepalanya dan berkata, Ia kau ini memang berbadan tegap. Ho Tiong Jong bengong mendengar kata-katanya si pemuda pelajar yang ia tidak dapat menangkap sama sekali tujuan atau maksudnya ia sebenarnya ingin bersahabat, tapi melihat pakaiannya yang mewah dan kata-katanya yang sukar dimengerti dari pemuda pelajar itu, membikin ia tidak berani bicara hal persahabatan. Malam itu ia tidak menemukan apa-apa yang dapat menghibur hatinya, bahkan menjadi pusing memikirkan kelakuannya si pemuda pelajar tadi. Ia kembali ke penginapannya dan masuk tidur. Pada keesokan harinya ia benah-benahi barangnya untuk merantau ke beberapa tempat, kemudian mampir di Provinsi Oulem untuk melamar pekerjaan sebagai pengantar barang juga atas usul seorang sahabatnya. Dari kota Siania menuju ke kota Lok yang kemudian ke arah Tenggara melewati tempat-tempat Lame Koan, Bukaan, Hokchui Koan dan lain-lainnya terus masuk ke Provinsi Oulem, tempat yang ia tuju untuk melamar pekerjaan. Demikian ia merancang perjalanannya yang akan ditempuh. Ho Tiongjong baru saja keluar dari kota Sian, tiba-tiba merasa dari belakangnya bahunya ditepuk orang, ketika itu menoleh kiranya yang menepuk itu ada kawan sekerjaannya dulu, siapa telah berkata kepadanya. Hei, Tiongjong! Kau mau meninggalkan Sian, bukan betul, kau sendiri BH atau aku mau kemana? Orang yang dipanggil BH atau aku mengejar nafas. Yah, aku sedang sialan katanya. Kemarin dengan KHO Piau Tao aku pergi ke kota Lok yang, malamnya telah berjudi habis-habisan sehingga dua kuda kami juga turut ludas dipakai berjudi, hingga terpaksa kami berjalan kaki. Sebelum lampias bicaranya, KHO Piau Tao datang menghampiri dan menyelak. Hayo kita pergi sekarang. Feto aku mau pergi kemana? Tanya Ho Tiongjong. Mari kita sama-sama jalan, kami juga mau ke Lemkoan. Ajaknya. Ho Tiongjong girang hatinya. Pikirnya, ia tidak jadi kesepian dalam perjalanannya karena ada dua orang yang menemaninya. Mereka lantas berangkat ke Lemkoan. Perjalanan telah melewati gunung-gunung dan memang akan kesepian jikalau jalan bersendirian. Pada suatu tempat tiba-tiba, BHA Kong, BHA Toako, yang berjalan di depan merandak dan dua tangannya dipentang mencegah dua kawannya maju lebih jauh. KHO Piau Toa menjadi heran, ia mendorong Ho Tiongjong untuk berjalan terus. SSTT BHA Kong tempelkan jarinya di mulut, jangan ribut-ribut, coba kau dengarkan, apakah itu bukan siulannya sepasang orang ganas? KHO Piau Toa pasang kupingnya, sedang Ho Tiongjong acuh tak acuh sebab ia memang belum pernah dengan siapa yang dikebut sepasang orang ganas oleh BHA Kong. Siulan kedengaran saling susul. Tampak KHO Piau Toa berubah air mukanya, dalam hatinya menanya. Apa ia siulan-siulan itu ada dari sepasang orang ganas? BHA Kong melihat Ho Tiongjong acuh tak acuh telah berkata, Tiongjong, kau tahu sepasang orang ganas itu dalam sepuluh lahun belakangan ini namanya menjadi sangat terkenal? Bukan saja ilmu silatnya tinggi, tapi juga ada sangat ganas dan kejam sekali, maka berdua telah mendapat julukan demikian yang tepat sekali. Tahun yang lalu Ong Piau Tao Darietong Piau Kiok dan Fiu Suya Sigolok Emas Chiawet telah binasa di bawah tangannya. Pertandingan dengan sepasang orang ganas itu memakan sepuluh gebrakan saja. Banyak Piau Su lainnya yang binasa di bawah tangannya. Mereka sangat kejam, sekali merasa dibikin marah kekejamannya bukan saja ditujukan kepada pribadinya yang tersangkut, tapi juga sekeluarganya dibasmi habis-habisan. Maka itu, paling baik kita jangan berurusan dengan mereka itu, mari kita lari saja. Ho Tiongjong tidak senang mendengar bicaranya BHA Kang yang anggap ini BHA Toa Konya Linya kecil, apalagi itu Ho Piau Tao yang ia lihat itu tengah menyembunyikan dirinya di belakang pohon besar. Apa benar-benar mereka tidak ada yang berani menempurnya jika demikian, terang selanjutnya perusahaan-perusahaan pengantar barang akan bangkrut semua, karena tidak ada yang berani mengantarkan barang takut oleh keganasan mereka itu. Kematiannya Ong Chinbun dan Chiawet dari Etong Piau Kiok apa tidak ada kawan-kawannya yang menunaikan balas BHA Kong tidak menjawab. Terlalu kata pula Ho Tiongjong dengan suara sedikit nyaring. Kawan-kawan mereka banyak tersebar di berbagai tempat, Banyak tentu yang berilmu tinggi, tapi tidak satu yang mau menuntutkan balas akan kematian mereka, ini betul-betul terlalu. Hei, Tiongjong kau jangan keras-keras bicara memotong BHA Kong. Kenapa? Ah kau ini betul-betul mencari celaka. Kalau bicaramu kedengaran oleh sepasang orang ganas habislah jiwamu. Kau tahu, dalam kantor kita tidak ada seorang yang mahir ilmu silatnya, Siapa yang berani cari urusan dengan sepasang orang ganas? Daerah yang dikuasainya sangat luas, kalau ada rombongan pengantar barang lewat di daerahnya itu tentu. Mereka memungut cukai 10% dari harganya barang-barang yang diantarnya itu. Dalam daerahnya, bukan saja orang jalan hitam yang bertempat tinggal tapi juga orang yang berjalan putih ada di sana, cuma saja mereka yang tersebut belakangan tidak berdaya menghadapi pengaruhnya dua penjahat itu. Ho Tiongjong geleng-geleng kepala dan menarik napas mendengar bicaranya Sengkawan tentang pengaruhnya sepasang orang ganas yang besar. Tiba-tiba Ho Tiongjong melihat ada rombongan orang datang rupanya, kira-kira 7-8 orang jalan melewati jembatan, terus melalui jalanan pegunungan yang agak sempit dan di kanan kirinya ada jurang. Ketika mereka sampai pada suatu tempat, mendadak muncul dua orang yang memegat mereka. Di antara rombongan saudagar tadi ada dua orang yang bersenjatakan golok telah maju ke depan dan hendak melindungi kawan-kawannya, akan tetapi baru bertempur tiga sampai empat gebrakan mereka satu persatu kena dipukul jatuh binasa. Mayat-mayatnya lalu dibuang ke jurang. Kawan-kawannya yang lain menjadi ketakutan dan pada berlutut minta diampuni. HMR, Ho Tiongjong menggeram. Sungguh kejam, mereka tidak boleh dikasih tinggal hidup. Berbareng ia berbangkit dan hendak turun menghampiri kawanan penjahat tadi, akan tetapi tangannya cepat ditarik oleh BHA Kong. Hei, kau jangan berbuat setolol ini. Apa kau mau membuang jiwamu dengan percuma menghadapi kawanan iblis yang kejam demikian katanya Sengkawan. Ho Tiongjong sudah panas hatinya, ia tak pedulikan omongannya BHA Kong dan hendak turun menghampiri dua penjahat tadi tapi urung karena melihat sekonyong-konyong ada kelihatan dua orang yang berkuda tengah melarikan kudanya mendatangi ke arahnya. Ho Tiongjong kenali dua orang tadi ada si pemuda pelajar bersama pelayannya. BHA Kong juga melihat dua orang itu, siapa lalu berbisik di kuping Ho Tiongjong, nah, dua orang itu akan menjadi mangsanya si sepasang orang ganas. Mereka rupanya merupakan kambing gemuk. Sebab dalam dunia rimba hijau, orang yang menjalankan kejahatan sudah dapat tahu datangnya kereta berisi atau tidak. Rupanya dua orang itu ada membawa barang-barang berat, tentu ada berharga isinya itu. Bisa dilihat dari telapakan kaki kudanya, kau lihat sepasang kaki belakangnya seperti yang keberatan. Bisa saja BHA Kong menyatakan pendapatnya, sebenarnya itu hanya isepan jempolnya belaka membuat Ho Tiongjong percaya. Dua ekor kuda yang dinaiki oleh si pemuda pelajar dengan pelayannya ternyata ada kuda-kuda pilihan, larinya pesat dan sebentar saja sudah mendatangi Ho Tiongjong lantas berdiri, ia merasa khawatir dua orang itu akan dibegal oleh dua penjahat tadi. Hei, kau berdiri mau apa tanya BHA Kong? Aku mau beritahukan mereka supaya hati-hati, dihadapannya ada kawanan begal yang akan menjegatnya, jawab Ho Tiongjong. Ah, biarkan saja, buat apa kau turut campur? Tidak bisa, aku kenal pemuda itu, mana dapat aku peluk tangan melihat dia terjerumus dalam bahaya? Baik, kau hendak memperingati padanya jangan berteriak dari sini, lekas kau turun, jangan membawa-bawa orang lain celaka. Ho Tiongjong pikir, ini BHA Toa konyalinya kecil, hanya memikirkan diri sendiri, masa bodoh yang lain celaka. Tapi kapan ia pikir sebaliknya, memang siapa yang mau menemani ia menempuh bahaya? Saat ia sedang berpikir bulat-balik, mendadak ia lihat dua penjahat tadi telah muncul lagi dan mencegat si pemuda pelajar dengan pelayannya. Mereka muncul secara tiba-tiba, tidak heran kalau kudanya si pemuda pelajar menjadi kaget dan berjingrak dibuatnya. Masing-masing penjahat itu dengan golok telanjang di tangannya kelihatan galak sekali. Jangan kaget, kami disuruh mengundang saudara untuk mampir di markas kami. Silahkan turun dari kuda berkata salah satu penjahat. Pemuda pelajar itu tampak ketakutan, hingga membuat Hotiong Jong yang melihatnya sangat khawatir. Ia cepat lari turun gunung menghampiri, serunya. Hei, sahabat kau jangan turun, cepat-cepat larikan kudamu pergi jauh-jauh dari sini. Dua penjahat itu terkejut dengan munculnya Hotiong Jong secara tiba-tiba. Hei kau anak liar dari mana datangnya mengadu biru teriak satu delantaranya. Lekas, cepatan larikan kudamu pergi dari ini. Hotiong Jong masih terus menyuruh anak muda pelajar tadi meninggalkan tempat itu. Si pemuda pelajar seperti kesima masih tetap tidak mau keperak kudanya melarikan diri dari situ. Hatinya Hotiong Jong jadi gelisah. Sementara itu, dua penjahat tadi sudah datang menghampiri padanya. Satu di antaranya membentak. Anak liar dari mana datang mengacau di sini? Apakah matamu buta tidak melihat panji yang terpanjang di tepi itu? Dua majikan kami lengkap ada di sini. Hahaha, kemana kau mau lari? Meskipun kau bisa tumbuh sayap juga tidak nanti dapat meloloskan diri dari tempat ini. Satu antaranya yang tidak bicara telah melompat ke arahnya Hotiong Jong, menyerang dengan goloknya yang tajam. Hotiong Jong meskipun sudah pandai menjalankan 12 jurus ilmu golok keramat, tapi belum pernah bertempur dengan musuh, maka ketika itu ia ada agak gugup menangkis serangan lawan biarpun demikian lagi sekali tenaganya yang besar, sebab penjahat yang ditangkis goloknya tadi telah mundur sempuyongan. Kawannya melihat itu, sudah lantas menyerang kepada Hotiong Jong dengan tipu golok angin puyuh menghembus. Mereka jadi bertempur seru. Pelahan-lahan Hotiong Jong tidak kikuk lagi melayani musuhnya. Hotiong Jong mendesak lawannya dengan ilmu golok keramatnya. Tidak sampai tiga jurus, satu tangkisan yang dibarengi dengan tenaga dalam, membuat golok di tangan musuhnya hampir terlepas dari cekalannya. Meskipun merasa tangannya bergemetar, penjahat itu masih terus memberikan perlawanan bahkan semangatnya lebih terbangun, ketika melihat enam tujuh orang kawannya datang menyerbu mengerubuti musuhnya yang tangguh. Melihat dirinya dikepung musuh, Hotiong Jong putar goloknya sebagai titiran, hingga tidak seorang lawannya yang berani datang dekat. Mereka hanya terputar-putar mengepung, tidak berani nyerbu dan mengadukan goloknya dengan golok si pemuda. Sementara itu, Hotiong Jong dibikin mendongkol hatinya, karena pemuda pelajar tadi yang ia suruh lekas-lekas lari bukannya menurut malah menonton ia bertanding. Sedang ramainya orang bertempur, tiba-tiba kelihatan seorang meluncur turun dari atas gunung dengan cepat sekali. Ia berteriak-teriak supaya mereka yang bertempur berhenti. Tapi sampai orang itu berada di antara mereka Hotiong Jong masih belum memberhentikan menyerangnya karena ia punya gerakan 12 curus ilmu goloknya belum dimainkan habis. Ketika selesai, baru ia berhenti. Dua di antara musuhnya sudah rubuh mendapat luka, sedang lainnya pada bubar dan lari berdiri di belakangnya orang yang barusan berteriak-teriak menyuruh mereka berhenti bertanding. Hotiong Jong lihat ujung goloknya berdarah merah, hatinya merasa tidak tega. Sejenak kemudian ia berpaling kepada orang yang baru datang, kiranya ia ada seorang tua yang bertubuh kurus tapi wajahnya keren, berkumis dan matanya bersorot tajam. Hayo, semua mundur, ia teriaki orang-orangnya yang berdiri di belakangnya. Tidak sampai disuruh kedua kalinya, mereka semua telah bubaran orang tua itu kemudian berkata pada Hotiong Jong. Sahabat, aku lihat ilmu golokmu bagus sekali siapakah gurumu yang mulia? Aku Teng Hang aliasi burung kepala sembilan ingin menjumpai gurumu. Orang tua itu yang mengaku dirinya bernama Teng Hang ada salah satu dari sepasang orang ganas yang menggemparkan dunia Kang Ouya melihat ilmu goloknya si pemuda ada demikian bagus, diam-diam merasa jerih dan oleh karenanya ia menanyakan gurunya si pemuda siap dua untuk mengelakkan permusuhan. Hotiong Jong tidak menjawab hanya berpaling kepada si pemuda pelajar. Saudara, sebaiknya kau menurut perkataanku kau lekas-lekas pergi dari sini. Tanda petik. Si pemuda pelajar bersenyum manis dan anggukan kepalanya, tapi masih tinggal tidak bergerak di atas kudanya. Hotiong Jong tidak mau meladeni, pikirnya pemuda itu bandel betul, disuruh pergi tidak mau pergi seolah-olah tidak mau mengerti akan maksud orang yang baik. Ia balik menghadapi si orang tua dan menjawab pertanyaannya. Aku tidak punya guru dan tidak punya kepandaian barusan, meskipun aku tahu aku bukan tandingan ke orang, yang terpaksa turun tangan karena anak buahmu yang sangat kejam telah membunuh dua orang dalam rombongan yang lewat di sini. Apakah dosa mereka? Kalian tidak ingat akan kedukaan dari keluarganya yang menanti-nantikan pulangnya mereka itu yang terbunuh di sini. Kalian berbuat seganas itu, apakah tidak takut akan hukuman alam? Hotiong Jong sangat bernafsu, sebenarnya ia mau omong banyak, tapi tidak keluar dari mulutnya saking panas hatinya sampai badannya bergemetaran. Teng Hang tertawa tergelak-gelak di kata-kata oleh Hotiong Jong lah bukannya merasa malu, sebaliknya mukanya berubah beringas. Bocah Ingusan, katanya, kau jangan banyak jual lagak di sini. Nanti kakekmu akan kirim rohmu ke Aherat dan di sana kau boleh mengadu pada giam loong, hahaha, ini yang akan mengantar rohmu menemui Raja Aherat, hahaha. Tong Hang berkata sambil mengacungkan senjata gaetannya, senjata yang mengangkat namanya termashir dalam kalangan rimba hijau. Hotiong Jong gemas sekali dirinya dikatakan bocah ingusan ia balas memaki. Leblis tua yang sudah dekat mati, berani omong besar di depan cuan mudamu. Hektometer, apakah kau kira dengan mengandalkan senjata gaetanmu bisa? Merubuhkan aku si orang siho, sebentar kau akan rasakan goloku yang tajam. Teng Hang berubah air mukanya. Dengan mengisiya gerakan senjatanya hendak menyerang pada Hotiong Jong. Si pemuda juga tak takut, ia sudah menyekalerat gagang goloknya untuk menempur orang tua yang kejam itu. Dalam keadaan genting itu tiba-tiba terdengar suara merdu berseru. Hei, sahabat, jangan bertempur. Dua orang yang sudah berhadap-hadapan dan tinggal menggerakkan senjatanya bertempur menjadi kaget mendengar teriakan itu. Keduanya lalu berpaling ke arah tadi orang berteriak kiranya ia ada si pemuda pelajar yang masih terus berada di situ sekalipun sudah berkali-kali disuruh berlalu oleh Hotiong Jong. Saudara lebih baik kau tidak menyampuri urusan kami. Lekas cambuk kodamu dan berlalu dari sini, Hotiong Jong untuk kesekian kalinya menyuruh ia pergi. Si pemuda pelajar tidak menghiraukan kata-kata Hotiong Jong, sebaliknya sambil mengacungkan cambuk lemasnya telah menunjuk pada Teng Hong dan berkata. Ihai, kau ini yang bernama Teng Hong, salah satu dari sepasang orang ganas yang jahat dan kejam dan tak punya perikemanusiaan sedikitpun orang tua itu perdengarkan suara ketawanya yang dingin. Kau siapa? Kau juga berani-berani jual lagak di sini? Hektometer. Aku Senggyok Chin, aku tak takut berhadapan dengan manusia tidak punya rasa perikemanusiaan seperti. Aku si Garuda Hitam Lau Kou Teng juga ada seorang yang tidak punya perikemanusiaan hahaha. Demikian terdengar suara orang berkata di belakangnya si pemuda pelajar yang mengaku namanya Senggyok Chin. Orang itu tiba-tiba telah muncul dari pinggir jurang berbadan kurus, muka bengis dan kejam tidak jauh bedanya dengan Teng Hong. Ialah adalah Lau Kou Teng alias Garuda Hitam orang kedua dari sepasang orang ganas. Manusia kejam, entah sudah berapa banyak korban jatuh di bawah tangannya. Hotiong Jong menduga tepat ini orang kedua dari sepasang orang ganas. Kini ia menghadapi dua iblis jahat kejam yang tidak mengenal kesehan, ia diketpung dan apakah ia harus lari supaya jangan mendapat kebinasaan? Tidak pikirnya sudah mantap. Ia akan menempur dua iblis itu mati-matian untuk menolong orang banyak dari gangguannya mereka itu. Ia sudah tidak menghiraukan lagi akan kepandainya yang tidak dapat menandingi dua orang jahat itu. Dengan suara tenang ia berkata, Bagus, bagus dua orang ganas sudah ada di hadapanku. Aku memang sudah tahu kelihayannya sepasang orang ganas, tapi toh mau juga mencoba-coba sampai di mana kelihayan kalian. Nah, marilah maju satu demi satu atau dua sekaligus, aku si orang siho tidak akan menampik. Waduh, jagoan benar ini sahabat menyindir Lau Kou Teng lalu berkata pada Teng Hong. Hei, lu toa, kalau dia bisa tahan sepuluh jurus saja dari gempuran kita berdua, lebih baik kita undurkan diri dari pekerjaan kita. Hahaha, bagus, bagus. Sekarang kau datang kemari, kita tempur bocah sombong ini sampai di atar kuing-kuing minta ampun, baru kita merasa puas dan kejumawaannya tentu akan punah sendirinya. Belum habis bicaranya Teng Hong, seperti burung Garuda saja Lau Kou Teng sudah melayang dari tempatnya menubruk pada Ho Tiong Jong. Lau Kou Teng menggunakan senjata poan koan pit sedang Teng Hong menggunakan senjata gaatan, berbareng menyerang, pada Ho Tiong Jong yang segera memainkan godoknya menangkis serangan musuh. 12 jurus ilmu golok keramat warisannya si orang tua telah dimainkan dengan bagus sekali oleh Ho Tiong Jong, sehingga Seng Giok Chin yang menyaksikannya menjadi sangat kagum ia memuji ilmu goloknya Ho Tiong Jong.